musik 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 gimana hai 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 ayo download ke sengah ke ayo tweet 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 oke melanjutkan tutorial yang kemarin kalau kemarin kita bahas masalah suku ketika termometer digital dengan termometer kayu berserisih atau tidak sama kali ini sesuai janji kemarin saya akan menerangkan tentang kelembapan sesuai versi saya ini kebetulan ada pertanyaan biar enggak lupa biar enggak lupa beberapa pertanyaan ini saya jawab sesuai kapasitas saya ya karena ini saya tidak ilmiah ini tidak ilmiah hanya ilmu otodidak ilmu titen berapa kelembapan untuk masalah kelembapan sebenarnya sudah banyak di buku tabel-tabel itu buku panduan penetasan itu banyak kalau ayam 60% atau 50% itu kalau bebek sekitar 70% lebih lembab karena sejujurnya memang saya enggak pernah rojir yang sekali perhatikan tentang kelembapan nah soal kelembapan disini ada beberapa cara kalau untuk ayam sebaiknya ada yang belajar pemula untuk menetaskan sesuai langkah-langkah yang ada di tabel-tabel atau di Google itu banyak ya pakai air terus suhunya ya menyesuaikan yang ada di Google itu itu juga bisa namun untuk telur bebek menurut saya ini adalah penetasan yang tingkat kesulitannya lumayan lumayan sulit terutama yang jadi kendala pertanyaan-pertanyaan di medsos atau di teman-teman itu Bang berapa kelembapannya sebenarnya soal kelembapan untuk saya pribadi ini yang dibutuhkan adalah kelembapan telurnya itu sendiri bukan kelembapan ruangan saya pernah mengasih mesin saya ini saya kasih higrometer ternyata kelembapannya 45-50% kelembapannya kan ini nggak lazim ya nggak lazim padahal seharusnya sesuai buku panduan kelembapan untuk telur bebek itu sekitar 70% tapi kenyataannya dulu saya pernah pakai air buah-buah banyak itu kasih enam nampan atau berapa itu justru malah embryonya ini banyak yang berair bibirnya kurang bagus terus letasnya juga kurang bagus akhirnya nampannya saya ambil dan kelembapan yang saya lakukan adalah kelembapan telur itu sendiri jadi kelembapan bukan kelembapan ruangan tapi kelembapannya telur tidak ya kelembapan ruangan belum tentu sama dengan kelembapan telur kadang kelembapan ruangan itu 60% kadang telur justru malah lebih bisa 70% kemungkinan dengan ciri-ciri ketika netas banyak airnya itu namanya kelembapan ruangan meskipun ruangannya kelembapannya sekitar 45-50% ini buktinya untuk telur bebek ternyata juga bisa menetas karena yang saya lakukan kelembapan itu pada telur dengan cara disemprot saya nggak main air di bawah sekarang udah lama bertahun-tahun ini buktinya presentase juga lumayan bagus lebih bagus dari yang dulu tapi ini metode saya jadi untuk kesimpulannya kalau untuk mau menetaskan telur ayam untuk saya pridadi tetap saya pakai nampan air tapi ya tinggal saya balik-balik tunggu tinggal nanti netas tinggal pengontrol suhunya aja kalau untuk telur bebek memang cara saya memang kurang lazim kemungkinan di dengar orang atau dilihat orang orang lazim jadi tetap saya menggunakan kelembapan tapi kelembapan saya langsung saya sentuhkan kepada telurnya jadi kelembapan yang saya pakai adalah kelembapan telurnya itu sendiri bukan kelembapan perlangan ini kenyataannya juga lepas bagusnya nah ini saya belum tahu ini yang gagal berapa yang mati berapa saya belum tahu ini cuma tadi kelihatan yang gagal sudah retak atau ini sudah retak mati ini ada ini berapa yang satu dua tiga empat ya keberuntungan seperti ini terutama mengasah feeling kalau feeling udah bekerja ini tinggal mau menetaskan dengan cara gimana pun pakai mesin apapun bahkan sampai enggak pakai listrik saya juga pernah tapi untuk usia 20 hari ke atas ya sekitar 23 hari itu juga yang letas tapi untuk mengasah feeling itu kan juga perlu waktu yang bahkan bertahun-tahun untuk cara seperti cara saya ini juga ber sangat beresiko jika tidak keriting tapi kalau sudah paham sudah sering dengan cara ini ini sebenarnya malah justru malah meringankan pekerjaan kita enggak terlalu ribet tinggal bolak-balik semprot gitu aja tinggal lihat pantau suhu ini daya tetasnya juga bagus ini masih sisa-sisa yang belum retak resikonya resikonya ya kering jadi kalau orang terhiti ya nanti bisa lengket itu tapi kalau sudah terbiasa ya penghadapin seperti itu ya biasa aja kebetulan aja cara saya seperti ini kebetulan bagus untuk saya tadi juga belum tentu bagus untuk orang lain terus untuk saran bagi yang belajar yang baru ingin memulai belajar menetaskan speknya dengan cara yang normal-normal dulu aja tapi juga silahkan mau pakai cara yang ini dengan cara saya juga silahkan tapi saya juga enggak menanggung resikonya dikira nanti saya menyesatkan ini enggak ini asli saya memang bertahun-tahun menetaskan dengan cara seperti ini bagi yang mau mencoba silahkan enggak juga yang gak apa-apa mau maido juga munggu ini lebih seperti ini yang kedua lihat ya tanpa wadah air bisa megas berapa persen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati